Pores Moro Jambi dan Pemkap Moro Jambi apel siaga bencana hidrometeorologi. Pores Moro Jambi bersama Pemkap Moro Jambi, TNI dan instasi terkait gelar apel kesiap siagaan bencana di halaman BPBD Kabupaten Moro Jambi. Apel siaga bencana hidrometeorologi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya kesiapan dalam menghadapi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan apel ini dipimpin Pores Moro Jambi diwakili langsung oleh waka Pores Komporno Frizal dan diikuti para perwira Pores Moro Jambi, TNI, BBBD dan instasi terkait. Kepala BMKG Provinsi Jambi menyampaikan periode November-Desember ini menjadi puncak curah hujan di Provinsi Jambi. Namun ada fenomena lainnya yang mengiringi puncak curah hujan di Provinsi Jambi, sehingga ada kemungkinan sampai Januari curah hujan masih cukup tinggi. Sehingga masyarakat harus waspada, jangan panik dan selalu mengupdate cuaca dari BMKG. Baik, kami dari BMKG menyampaikan bahwa periode November-Desember ini menjadi puncak curah hujan di Provinsi Jambi. Namun ada fenomena lanina yang mengiringi puncak curah hujan di Provinsi Jambi, sehingga ada kemungkinan sampai Januari curah hujan dan siwat hujan masih cukup tinggi. Dan kategori menengah hingga tinggi. Sehingga masyarakat harus waspada, jangan panik dan selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih. Sementara itu, waka Pores Moro Jambi Komporno Frizal mengatakan menghimbau kepada masyarakat, tetap tenang, laksanakan aktivitas seperti biasa, namun tetap puas pada dalam keadaan alam ini. Baik, pada hari ini kita melaksanakan apel kesiap-siagaan Petrometrologi di Provinsi Moro Jambi. Kita mengetahui saat ini, sesuai dengan data yang kita terima dari BMKG, bahwa sekarang ini cuacanya berubah-ubah ya Pak ya, cukup ekstrim dan lebih condong ke cenderung hujan. Cenderung hujan dan itu kita sudah sampaikan tadi juga sampai di bulan Januari. Nah untuk itu, kita atas bekasah dari BWPD dan teman-teman TNI Polri, serta isasi terkait, melaksanakan apel pada hari ini, itu memastikan bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan itu secara sinergi, bahu-membahu satu dengan yang baik, supaya meminimalkan bencana termasuk kelujian-kelujian bagi masyarakat. Jadi kami mengimbang kepada masyarakat untuk tetap tenang, masyarakat akan aktifitas seperti biasa, namun kita tetap waspada dengan keadaan alam ini. Kontributor BTV Jambi, Hamdi dari Moro Jambi melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya, Salsa Ayu Amelia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa.